Intro Pemerintah daerah mengapresiasi komunitas Rute Bike Aceh atas event Tour de Gayo 2021 sebagai media promosi wisata di dataran tinggi Gayo Harapannya kegiatan tersebut dapat menjadi agenda tahunan komunitas Rute Bike Aceh karena sangat membantu dalam memajukan pariwisata di dataran tinggi Gayo Intro 200 bikers yang merupakan komunitas pencinta olahraga sepeda dari berbagai daerah di tanah air dilepas dari pendopo Bupati Birin dalam event Rute Bike Tour de Gayo 2021 beberapa hari lalu kegiatan yang digagas oleh komunitas pencinta olahraga sepeda Rute Bike Aceh ini dilaksanakan selama 2 hari dengan melintasi 3 kabupaten Peserta dilepas dari pendopo Bupati Birin melintasi Kabupaten Benar Meriah dan finish di Kabupaten Aceh Tengah Sepanjang perjalanan para peserta Tour de Gayo disuguhkan sensasi udara sejuk dataran tinggi serta panorama alam khas pegunungan Peserta juga melintasi rute mengelilingi Danau Laut Tawar yang merupakan ikon wisata Aceh Tengah Trek keliling Danau Laut Tawar merupakan trek santai dan hiburan bagi peserta untuk menikmati keindahan panorama alam Danau Laut Tawar yang tak kalah serunya ketika berada di Kabupaten Benar Meriah untuk istirahat Peserta disuguhi kopi dan merasakan langsung sensasi ngopi di kubun kopi di kawasan Wih Pesam Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Benar Meriah mengapresiasi panitia atas teselenggaranya event ini Pertama sekali kita mengucapkan terima kasih kepada panitia Tour de Gayo tahun 2021 yang telah memilih jalur Kabupaten Biren, Benar Meriah dan Aceh Tengah sebagai trek event Tour de Gayo tahun ini Kita ketahui bahwa dengan event ini destinasi yang ada di data Tegi Gayo khususnya di Benar Meriah dan Aceh Tengah ini bisa menjadi ajang promosi Sementara Bupati Aceh Tengah berharap agar event ini dapat menjadi agenda tahunan meski pelaksanaan tahun ini panitia membatasi peserta hanya 200 bikers dari dalam negeri Harapan saya bahwa Tour de Gayo ini tetap berlanjut Karena untuk tahun ini saya menganggap ini kurang dari 2019 2019 lebih ramai Kita melihatnya bukan nasional malah internasional Karena lima negara pada saat itu yang masuk Tetapi karena ini masih di dalam pandemi COVID-19 Jadi peserta dibatasi oleh penelitian Dari Kabupaten Benar Meriah dan Aceh Tengah Yusradi Ainyus melaporkan Dari Kabupaten Benar Meriah dan Aceh Tengah